Oke, kita akan bahas skenario waris informenya Jadi disini kita ambil keyword dulu dari skenario Jadi ada kuliah gametogenesisnya Ini kita ambil keyword yang berkaitan dengan struktur tubuh manusia Jadi ada gametogenesis Ini kalau klarifikasi istilahnya dari kata gamet dan genesisnya Gamet artinya sel kelamin genesis pembentukannya Jadi istilahnya merupakan suatu proses pembentukan sel gamet jantan maupun mutina Ini akan ada dua jenis ya Ada spermatogenesis dan oogenesisnya Ya, kemudian keyword untuk kalimat kedua Ini sel gamet naki-laki yaitu sperma Rompon ovum Kemudian dia memiliki struktur sel yang berbeda Struktur memang beda ya Mana dari secara ovum Maksudnya struktur yang berbeda ini Sel gamet naki-laki sperma itu seperti kecebong Seberangkan ovum itu seperti telur ya Namun mengalami pembelahan sel yang sama Yaitu meiosis Keywordnya Meiosisnya sama Meiosis ini Maksudnya adanya perubahan dari 2N menjadi N Dari diploid menjadi haploid ya Lalu untuk Keyword selanjutnya Organic cell ya Organic cell Nah ini Salah satunya memang mitokondria ya Secara spesifik Ini memiliki material genetik Selain juga ada di Eiosisnya Nah Namun Material genetik mitokondria Hanya Diwariskan ibu ya MtDNA ya Nah Namun Ini bingung ya jadinya Karena menurutnya Kedua informasi Dari kulit tersebut bertentangan Lalu Mengapa material genetik mitokondria Hanya diwariskan ibu Ya Ini yang dijadikannya pertanyaan Dari kalimat ini Ditanyakan ya Ya Kalimat ketiga ini Membingungkan bagaimana Ya Padahal Organic sama ya Bertentangan ya Yang kalimat 3 dan 4 ini ya Bertentangannya Oke jadi Tadi kalau secara teoritis kita Gali ya Mengenai ofum Mengenai gamet dan genesis ya Gamet tadi sel Kelamin Genesis Tadi pembentukannya Nah Ini jadi Cama itu genesis ini Pembelahan sel secara Dia akan ada dua sel kelamin itu ya Jantan dan betina Kalau jantan Ini Adalah sperma Jadi sperma itu Genesis ya Kalau Betina itu oogenesis Itu oogenesis Itu oogenesis Nah Jadi kalau Untuk oogenesis Ini prosesnya jadi dari Oogonia dulu ya Oogonia Lalu menjadi Yang namanya Oosit primer ya Oosit primer Oosit primer ini melalui Meiosis 1 Meiosis 1 Menjadi Nah Lalu Dari oosit primer Ini akan mengalami Synapsis lalu crossing over membentuk adanya kiasma jadi primary oocyt itu dari yang awalnya misalnya ada kromosom biru dan kromosom merah ini saat dia bersinapsis itu ini sebelum bersinapsis dia dorman ya oocyt primary ini di ini dorman di 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 sampai dengan pubertas itulah belum ada ciri seks sekunder dari manta yang belum mengalami hit pubertas nah nanti bedanya dia ketika terjadi sinapsis posisi kromosom itu lebih rapat lebih rapat lalu saat terjadi crossing over ini akan ada suatu perlengketan perlengketan dari kaki kromosom sehingga inilah yang membentuk yang namanya kiasma ini ya ini lah yang namanya kiasma lalu akan terjadi alignment dan disjunction namun kalau mau sentromer belum membelah jadi akan ada kaki nah warna dari si sel tadi yang kromosom merah ada sedikit biru dan kromosom yang dan kromosom yang biru akan ada sedikit warna merahnya nah inilah yang dinamakan dengan hasil dari kiasma tadi alignment dan disjunction sentromernya masih utuh sentromer suatu komponen yang ada di tengah tadi nah ini kemudian akan terjadi lagi meiosis kedua mandala meiosis kedua nanti akan terbentuk lah badan polar pertama dan oosit sekunder nah oosit sekunder ini akan nantinya mengalami tahapan meiosis kedua sehingga terbentuk lah oosit yang matang oosit matang dan juga badan polar yang kedua nah inilah terjadi di meiosis dua sebenarnya tadi arrested di metafase kalau metafase tidak berlanjut ini akan menjadi oosit bisa terjadi fertilisasi akan terjadi mens namun kalau terjadi fertilisasi akan terjadi zikon itu ada dua kemungkinannya yang merah ini dari ibu yang biru adalah dari ayah berbeda dengan spermatogenesis kalau spermatogenesis itu dia awalnya dari primordial dulu ya primordial germ cell ini dorman sampai pubertas ya dorman sampai pubertas nah ini akan membelah menjadi spermatogonia A nah ini A lalu menjadi spermatogonia B ini dipload ya 46 kromosom 2N dipload nah dia mengalami DNA replikasi replikasi DNA di tahap meiosis 1 nah selanjutnya terbentuklah sebuah spermatosid primer ini primer ya nah masih depoit juga ya 46 kromosom 2N tadi ya nah dia masih 2N selanjutnya terjadi sama sinapsis juga sinapsis seperti apa yang tadi walau dia mengenami crossing over ya ini kalau untuk lebih jelasnya kita butuh 2 ya dan yang awalnya 2 nah ini ibu ya nah ya red ibu biru eye heart sinapsis dia lebih mendekat menuju crossing over ya terjadi persilangan terbentuk tadi kiasma lalu akan terjadi alignment ya central mark donut split alignment tadi ini ini crossing over ini disjunction nah lalu dia menjadi yang namanya spermatosid secunda dua yang bersifat haploid n dan n malah keduanya ini mengalami meiosis 2 nah ini meiosis kedua sehingga terbentuk ada 4 spermatid nah ini hormon spermatid lalu spermatid menjadi mengalami spermiogenesis kalau dia mengalami spermiogenesis terbentuklah ekor dari sperma nah ini ini oke nah karena adanya meiosis tadi meiosis ini peristiwa pentingnya bagi untuk genetik itu sebenarnya adalah adanya crossing over crossing over atau pindah silam jadi inilah membentuk yang namanya rekombinasi genetiknya jadi kromosom yang homolog itu bisa mengalami pencampuran dua kromatik yang homolog akan bersinat membentuk kias mata jadi dua kias mata nah jadi kalau dia terjadi kelingan ini akan dua kemungkinan non disjunction atau anafase and leg nah ini kalau non disjunction ini gagal berpisah pada saat anafase sehingga hanya bergerak di satu kutub foto dia jadi satu sel anak dua copy kromosom namun yang sel anak lain ini tanpa copy kromosom nah itu kalau non disjunction yang ini deployed yang pertama yang keduanya haploid nah kalau anafase lag itu hilangnya satu kromatik kromatik hilang gagal karena gagal berpisah gagal cepat besar satu kutub pada anafase kalau non disjunction hanya bergerak di satu kutub nah ini sehingga akan terjadi satu sel anak ada yang satu copy kromosomnya dan ada yang tanpa copy kromosomnya nah itu lainan yang terjadi nah namun kalau dia bilang sel gamet laki-laki dan perempuan memiliki struktur yang sama nah itu kita kita gali dulu ya sel gamet ini ada apanya laki-laki tadi sperma perempuan ovum nah ini ovumnya oke struktur sel kalau berbicara tentang struktur sel itu untuk sperma ada yang namanya kepala dan ekor bentuknya seperti kecebong sebenarnya nah kepala ini akan ada yang namanya vesicle acrosome lalu akan ada selain vesicle acrosome itu inti haploid nah lalu di bawah kepala akan ada yang namanya bagian tengahnya midpiece untuk selanjutnya membentuk yang di bawah midpiece ini mitochondria nah mitochondria oke untuk membedakan ekor dan midpiece tadi midpiece ini sebenarnya lebih tebal kuningnya tapi dari mitochondria sebenarnya ke plasma membran ya ke plasma membran lalu ke flagelum ya ada plasma membran flagelum ini ukurannya hanya 10 micron ya tadi kepala head ini vesicle acrosome lalu ada nucleus haploid ya haploid lalu ada midpiece lalu ada mitochondria di dalam midpiece kemudian ada plasma membran nah ini ekornya lalu ada flagelum ini ukuran sekitar 10 mikrometer ini adalah potongan longi itu di ngawin maka kalau dia kita lihat menurut potongan segital ini ada di terbesar maniferus biasanya nah ini ini kalau kita belah dari tengah ini dari midpiece kita belah ini akan ada untuk seperti ini nah yang ijo tadi mitokondria mitokondria itu di pinggir gini yang mitokondria lalu di tengah-tengah mitokondria itu ada yang namanya outer dense fiber outer dense fiber yang mana nanti akan juga mengalir ini mikrotubulus ini mikrotubulus nah ini kurang lebih diameternya sekitar 0,5 mikron sejuta meter ini dari tadi ada mitokondria ada outer dense fiber serat serat yang lebih luar lalu tentu saja ada membran plasma selaput sel jadi kalau mitokondria ekornya ini dilepas dia kan saat reaksi akrosan itu ini kepala yang masuk ke dalam ovum nah kita perlu tahu bagaimana bentuk dari ovum ovum itu kan dia lebih bulat ovum tidak ada mengalami pelepasan sel saat setelah fertilisasi dia dari ovum ovum primar saat dia ovum primar dia kan ini mengalami ovum primar ini ada dia di follicle primordial follicle primordial nah ini ovum ovum primar ini dia stop di provase 1 nah ini nanti berkembang polikel yang berkembang menjadi ada yang namanya bagian zona penosida selte kanan granulosa selte kanan selte kanan selte kanan selte kanan granul cortical lalu sebenarnya ada juga yang berwarna lebih orange di luar dari si granul cortical ini ada yang namanya zona zona halusida nah ini perkembangan follicle ini nantinya akan menjadi follicle antral nah follicle antral nah dimana kalau follicle antral ini bedanya dari follicle sebelumnya itu sudah ada antrum nah di dalam bagian ijo tadi adalah cell granulosa yang ijo ini cell granulosa jadi 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 lebih yang granulosa ini lebih melebar ya di salah satu sisi tapi di sisi lain juga dia akan ada si oosit primernya tadi ini oosit primernya ini oosit primernya ini masih ada yang di luar ada lapisan biru ini dari sebelumnya tadi sel teka menjadi basal lamina ya oke nah untuk follicle antral ini menjadi follicle yang lebih dominan antralnya itu akan ada yang namanya fase FSH surge ya peningkatan follicle stimulating hormone yang akan menginduksi pertumbuhan 10 sampai 12 follicle antral tumbuh nah yang akan mendominasi dimana antrumnya lebih besar nanti ya jadi bisa antrumnya sebesar ini ya jadi nanti di dalam follicle antral yang lebih besar ini masih ada oosit primernya dan zona oosit primernya tapi ini lokasinya sel ini sudah mendekati permukaan dari ovarium ya nah ini kibatnya jadi ini service ovarium permukaan ovarium nah ini si antrum tadi nah jadi kalau dia sudah follicle antral ini follicle antral ini follicle antral akan terjadi yang namanya kalau ada son ifsh surge itu tambahannya adalah lh surge sama-sama surge akan terjadi rupture follicle ini akan terjadi ovulasi nah jadi si oosit secundar pecah secundar pecah secundar pecah keluar ya dia dari kerpus luteum ya oosit secundar masih jadi dikelilingi oleh dikelilingi oleh warna hijau tadi sel granulosa tapi di dalam oosit secundar itu sudah ada yang namanya badan polar pertama ya jadi badan polar itu kutub ya nah dia pas polar badi ya ini badan polar pertama ini keluar dari posisi korpus luteum dari lapisan sih obarin tadi ini yang namanya korpus luteum oke sehingga oosit secundar itu siap untuk di fertilisasi oleh sperma yang bergerak menuju ke ovidopnya oke ini ada pernyataan bahwa material genetik mitokondria hanya diwariskan oleh ibu apa saja material genetiknya ya mitokondria itu seperti apa ya jadi kalau kita punya suatu ilustrasi ya mitokondria itu banyaknya itu sebenarnya merupakan suatu yang adalah organal ya ya mitokondria ini organal cell sebenarnya itu pengusarnya jadi kalau himpunan besarnya organal cell salah satu jenisnya mitokondria ya organal cell sebenarnya banyak ya material genetik ini maksudnya adalah yang ada di mitokondria adalah DNA deoxyribonucleic acid nah diwariskan oleh ibu oleh ibu berarti sifatnya keyboardnya ini adalah secara maternal ya nah mtdna ya jadi dia bingung informasinya bertentangan ya nah dia nama organal cell penurunan penurunan pewarisan sifatnya melalui yang namanya pedigree ya pedigree pedigree dari jadi jadi pewarisan secara mitokondria ini maksudnya adalah ketika ya ada seorang laki-laki laki-laki anggap saja bulatnya yang mengalami penyakit ya herediter mitokondria ini menikah dia dengan maksudnya adalah wanita ya wanita yang terkena penyakit mitokondria ini dia menikah dengan seorang laki-laki normal ya nah kita anggap yang terkena penyakit itu yang berwarna merah ya nah ini akan misalnya dia punya 4 orang anak 2 laki-laki 2 perempuan ya akan ada 1 anak perempuan yang normal 1 laki-laki yang normal dan akan ada 2 anak yang terkena ya satunya perempuan satunya laki-laki ini jadi jadi semua anak terkena ya maksudnya ini adalah tadi jika si anak yang terkena penyakit mitokondria ini menikah dengan orang normal maka semua anaknya akan terkena ya laki-laki maupun perempuan namun anaknya yang lain itu justru normal nah itu ya jadi ini kita harus tuh kode pedigree nya ini ini pedigree keluarga ya kalau caranya itu tampilannya nah ini kalau peta yang tadi laki-laki sehat ya kalau dia bulat ya itu wanita yang sehat kalau ada yang peta merah itu laki-laki yang terkena ya dan perempuan kalau itu bulat ya yang sakit ya ya ini lah jadi ini hanya maksudnya ini diwariskan oleh ibu ya jadi female nya ini yang perempuan ini akan manifestasi ya nah ini penyebabnya sebenarnya hetero plasmi nya jadi hetero itu artinya berbeda plasmi itu cairan selnya jadi maksudnya komponen dari cairan selnya itu berbeda ya nah ini karena adanya pencampuran dari sperma dan ovum tadi ya ini nanti akan ada jenis-jenis yang terkenal itu adalah penyakit otot mitokondrial mitokondrial neopati ya dan lon ya lebar ereditary optik neuropati ya nah ini gangguan nih nervus opticus ya nervus kedua di kranialnya dia akan ada dia akan ada subakut bila transition loss ya subakut jadi butanya itu ya 90% tapi di laki-laki biasanya bersifat permanen nah kalau mitokondrial myopati ini penyakit yang langka ya dia akan ada myopati asidosis laktat dan gangguan SSP ya nah ini akibatnya asidosis laktat akibat dari metabolisme ya kurang yang anairuk kurang oksigen karena oksigen diproses oleh mitokondrial antara mitokondrial ini dosa contohnya ini melas ya melas syndrome mitokondrial encephalomyopathy encephalomyopathy like oxidation and stroke like episode secondary to melar and oxidation fosforesasi ya gangguan fosforesasi oksidatif ya nah ini biasanya karena dia myopathy ini ototnya di biopsi ya biopsi otot ada yang namanya akumulasi mitokondrial yang sakit oke akumulasi mitokondrial yang sakit itu di subsarkoema ya pada serat otaknya oke itu contoh penyakitnya yah wanda bingung dianggapnya kedua informasi kalian tadi bertentangan walaupun struktur sel berbeda sama-sama meiosis nah mengapa walaupun sama-sama meiosis ini kan informasinya tadi kalau kita klarifikasi istilah sama-sama meiosis 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 nah yang bertentangannya itu hereditasnya hanya di ibu tapi yang sama-sama meiosis siapa nih? sperma di skenario ini di skenario ini ada apa sih? yang menjadi tanda pertanyaan besar itu di ovum ini ada apa? bagaimana perbedaan si mitokondrianya tadi ya antara sperma dan ovum dalam proses fertilisasinya oke kalau dibilang dari teori organel saya loh jadi materi genetik itu ada di nukleus tapi ada juga di mitokondria nah kita harus tahu dulu bagaimana nih pola pewarisan sifat dari si mitokondrianya yang menjadi keyword ini substansi material genetik mitokondria ini mengapa beda dengan nukleus ya sebenarnya kalau secara organel selain untuk material genetik mitokondria itu juga berfungsi untuk bioenergetik nah namun kalau bioenergetik ini dengan kebingungan wanda tidak terkait langsung ya ini ada di blok biokim sebenarnya ya jadi kaitannya ini ke endocrine metabolik ya jadi yang lebih kita berdalam bagaimana ya proses fertilisasi itu terjadi khususnya mengenai organ mitokondria ya nah jadi kalau kita balik lagi ke struktur proses fertilisasi ini kan ada ovum ya ovum ada intinya egnukleus nah ini ovum ini dia kita anggap intinya ini warna coklat ini dia kan ovum itu dikelilingi oleh sel sel granulosa ya nah sel sel granulosa ini dia ada inti coklat juga ya nah gimana ini sel granulosa ini lah yang akan di kelilingi oleh si sperma ya nah langkah pertama sel granulosa ini harus ada ikatan dulu ya dengan zona velucida ya sperma ini akan berikatan dengan zona velucida zona velucida ini kita anggap lah dengan yang lapisan orense nah lapisan orense nah setelah dia menempel ini kan reaksi akrosom di dalam sperma tadi kan ada lapisan yang berwarna merah ya itulah yang si akrosomal lempeng akrosom tadi ya di dalam sperma ini ya vesikal akrosom nah jadi ini namanya ikatan ya binding ikatan sperma menuju ke zona velucida tadi ini kan zona velucida ya lalu setelah dia terikat maka akan terjadi yang namanya reaksi akrosom reaksi akrosom ini tahapan yang kedua nah dimana reaksi akrosom itu nah ini baru jelas kita gambar ya ini ada sel sel granulosa ya nah ini sel granulosa yang mengelilingi zona velucida dari si ovum ya nah ini setelah dia reaksi akrosom ini nanti terbuka ya jadi pecah si kepala sperma nya itu dan mitokondria lepas nah ini keyword yang menjadi pertanyaan si wanda tadi ya jadi mitokondria itu dia akan dilepaskan ya nah terus akrosom tadi yang awalnya berbentuk seperti furvee ini dia buyar ya dia buyar dari kepala sperma nah tapi masih yang si inti sperma tadi utuh dia utuh nah terus masih di luar zona velucida tapi di tahap reaksi akrosom ini masih di luar zona velucida lalu setelah dia berhasil reaksi akrosomnya itu berlanjut ke penetrasi ya penetrasi zona velucida nah kalau dia sudah penetrasi zona velucida ini dia lebih menempel inti dari sperma tadi kepalanya memang masih terbuka nah namun mitokondria dan ekor masih belum lepas sempurna ya baru posisi kepalanya ini yang menempel nah ya bintik-bintik akrosomnya masih tersebar ya tersebar nah baru dia lanjut ke proses yang keempat fusi membran plasma ya antara membran plasma si sperma dan juga si ovum nah ini kalau sudah fusi dia nanti nah tidak ada celah sebenarnya itu ya ada di dalam ini si sperma tadi nah inti soalnya sudah di dalam nah ini adalah proses kelima yaitu isi sperma masuk ke dalam sitoplasma ovum ya sitoplasma ovum ya nah inilah reaksi akrosom yang terjadi pada bukan hanya manusia ya dan juga terjadi pada sperma mamalia lain ya nah kalau diganti lebih molekuler ya ini terjadi saat proses reaksi akrosom ini ada degradasi ya mitokondria paternal ya degradasi ketika dia mendekat saja itu ada yang namanya proses dari reaksi akrosom ini degradasi ubiquitin 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 mediated mana mitokondria sperma apa sih ubiquitin secara simpel itu adalah sejenis radikal bebasnya radikal bebas itu fungsinya penghancur ibaratnya molekul jahat penghancur jadi yang awalnya tadi mitokondria with mtdna tadi nah dia sebenarnya memang mitokondria yang di dalam sel sperma ini ada mtdna nya awalnya nah tapi karena dia ada ubiquitin di sini nah ini ubiquitinnya ada ya yang mengelilinginya itu tadi nah ini saat reaksi akrosom ini sel dari ibu itu ada yang namanya organ lisosom lisosom ini penghancur nah si lisosom inilah yang akan memfasilitasi ya degradasi dari ubiquitin mitokondria sperma lisosom ini kan ada dua kata som artinya badan liso asal-usul katanya lisis lisis itu artinya penghancur nah jadi itulah ya lisis itu hancur dengan menjadi pecah jadi organel lisosom dari ovum ini lah yang akan merusak mitokondria dari sperma sehingga memang ee mitokondria nya saja rusak apalagi anti dna nya itulah ee tidak terjadi pola hereditas penyakit mitokondria melalui laki-laki hanya pada ibu yaitu jauh jauh banget ya jadi lalu kita secara klinis apa nih fungsinya aspek klinis dari belajar ilmu molekuler seperti ini kita harus tahu bahwa nanti saat menjadi dokter nah itu aspek klinis ya aspek klinis nya kita harus bisa menjelaskan kepada pasien ya saat edukasi di konseling pernikah ya jadi kita harus gali apakah ada riway penyakit mitokondrial pada perlukaan nah ini ibaratnya untuk pencegahannya juga penyakit mitokondrial dengan konseling ini nah terus dari konseling nanti kalau memang ketahuan dari anamnesis ya kita lakukan screening screeningnya mulai dari proses tadi diagnostik penyakitnya itu dari anamnesisnya dari tangan jawab ya kemudian dari pemeriksaan ya baik secara fisik maupun secara penunjangan ya nah contoh kalau misalnya penyakit dari dia ada ganggu di mata kita cek fisik matanya ya visusnya tonometri kalau ada klien otot kita cek fungsi neuromuskulernya ya nah lalu untuk penunjang ini penunjang ini kita perujuk ke lab biomolek buat belangkuh untuk cek biomolekuler ini bisa secara PCR bisa secara bloating tergantung kemampuan masing-masing rumah sakit lalu kita kalau memang dari diagnosis penyakit mitokondria mitokondrial ya nah kita akukan terapi nah terapi ini memang banyak ya kita akui berkembang cukup besar secara genetik ini ya ada secara medikamentosa ya maupun secara tindakan ya ya ini sudah level apa molekuler molekuler sains saintis ya nah ini level-level ilmuwan ya penelitian ini kalau memang tertarik ini lebih ke aspek ya pada di ini karirnya ke S2 ya kalau untuk klinisi ini tanggung jawabnya sampai merujuk ini ya ya ini 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 yang jadi tanggung jawab dari puskesmas rumah sakit ya dokter umum maupun spesialis bentar kalau ini karir saintis ini S2 S3 ya nah ini yang akademisi ya oke namun nanti akan ada jembatan keduanya ini ke pimpinannya ya tetap akan ada peluang penyakit mitokondria ini ditangani oleh struktural ya pihak-pihak struktural seperti pejabat ya gubernur kepala dinas kesehatan ya untuk penyediaan anggaran baik penelitian maupun ke pelayanan klinis pasien ya oke itulah mohara kita belajar dari sekian ada yang membuka wawasan kita mengenai ya kedokteran genetiknya oke setelah 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 setelah